Intro Mengingat pentingnya dunia pendidikan dalam menangkal paham radikal jajaran kepolisian Prabu Muli beserta rombongan tim divisi Humas Mabes Polri melaksanakan sosialisasi antisipasi masuknya paham radikal di pondok pesantren Al Furkon yang terletak di Kecamatan Rembang, Kapak Tengah, Prabu Muli, Sumatera Selatan pondok pesantren yang memiliki 636 siswa tersebut mendukung bersama-sama pihak kepolisian untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme di wilayah hukum Prabu Muli Menurut keterangan Kapolres Prabu Muli AKBP Tito Hutauruk menyikapi hal itu tentu saja Polres Prabu Muli melakukan langkah-langkah untuk menetralisasi Pertama mengidentifikasi apakah ada sel-sel di Polres Prabu Muli Contohnya ada orang-orang yang memiliki ajaran-ajaran yang tidak seperti biasanya Baik, menyikapi hal itu tentu saja kita melakukan langkah-langkah untuk menderekalisasi Artinya pertama adalah kita menginventarisi atau mengidentifikasi apakah ada sel-sel di wilayah Polres Prabu Muli Contohnya ada orang-orang yang ajaran-ajaran yang tidak seperti biasanya Kemudian langkah selanjutnya itu memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa radikalisme itu sebetulnya tidak baik dan dilarang karena akan bisa mengarah dari radikalisme ke langkah terorisme Maka dari itu pihaknya melakukan penyuluhan antiradikal di kalangan pemuda khususnya di sekolah-sekolah Hal lain adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa radikalisme itu sebetulnya tidak baik dan dilarang karena akan bisa mengarah saja selain radikalisme bisa mengarah ke langkah terorisme Kemudian artinya pendidikan kepada masyarakat terutama mereka yang muda Contohnya tadi kita memberikan penyuluhan dan sosialisasi Begitu pentingnya mereka memahami arti radikalisme sehingga mereka tidak mudah terpancing Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!